Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi baru kita Setelah UHA yang kemarin Yaitu materi baru kita sekarang adalah trigonometri Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan definisi Apa itu trigonometri Trigonometri berasal dari dua suku kata Trigono dan metri Trigono ini artinya adalah segitiga dan metri Ini adalah ukuran atau perbandingan Nah pada trigonometri ini Kita akan fokus pada perbandingan sisi-sisi pada segitiga Jadi trigonometri ini adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga Jadi perbandingan sisi-sisi itu ada 6 jenis nanti Yaitu sin, ada cos, ada tangan, ada cos second Ada seken, dan ada kotangen Untuk itu kita mari bahas satu persatu Terlebih dahulu diberikan sebuah segitiga Ingat untuk aturan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku Nah diberikan sebuah segitiga siku-siku dan ini misalnya adalah sudut alfa Nah sisi tegak ini disebut depan, yaitu depan sudut alfa Depan Kemudian yang ini samping Atau ini sumbu X juga boleh dipanah sebagai sumbu X Ini disebut samping sudut Ini sisi tegak ini adalah depan Sisi datar ini disebut samping karena berada di samping sudut Dan ini adalah sisi miring Ini gunanya nanti kita akan buat sebuah akronim Untuk mempermudah menghafal perbandingan sisi-sisi pada segitiga Yang pertama Ada sin Itu sin itu adalah perbandingan sisi yang ada di depan dan miring Jadi sin itu adalah demi Depan per miring Atau secara matematisnya Y per R Jadi ingat sin itu adalah depan per miring Kemudian yang kedua adalah kos Jadi kos itu adalah sami Samping per miring Jadi boleh disebut sebuah akronimnya adalah sami Samping per miring Yang ketiga adalah tangen Coba perhatikan disini Tangan itu adalah depan per samping Depan per samping Atau di akronimkan itu desa Secara matematisnya itu adalah Y per X Jadi ingat Sin itu demi Kos sami Tan desa Atau secara matematisnya Sin itu Y per R Kos X per R Tan Y per X Tergantung preferensis Atau kesukaan masing-masing Apakah menggunakan demi Sami desa Atau menggunakan Y per R X per R Atau Y per X Nah selanjutnya adalah disebut sebagai koseken Koseken ini adalah Kebalikan dari sin Kalau sin misalnya Y per R Nanti koseken adalah R per Y Jadi ingat Koseken adalah lawan dari sin Atau kebalikan dari sin CSC ini adalah kepanjangannya koseken Kemudian ada sebut seken Seken ini Adalah lawan Atau kebalikan dari cos Kalau cos ini adalah X per R Nanti kalau seken itu adalah R per X Dan yang terakhir adalah kotangen Kotangen itu adalah lawan Ataupun kebalikan dari tangen Kalau tangen itu adalah Y per X Nanti kalau kotangen Menjadi X per Y Oke Yang penting ini Yang perlu kita kuasai Hanya sin cos dan tan Koseken Seken sama kotangannya Nanti itu mengikut saja Tinggal dibalikan Posisi angkanya Sin itulah Itu demi Cos sami Tan desa Oke sejauh ini Sangat mudah sekali Triodometri Oke kita lihat contoh soalnya Seperti apa Nah Diberikan sebuah segitiga Dengan diketahui Dua buah sudut Lihat Instruksinya Dari gambar di samping Tentukanlah nilai dari Sin alfa Cos alfa Tan alfa Cos second alfa Second alfa Dan kotangen alfa Dan yang kedua Sudutnya adalah Sudut beta Jadi yang untuk Yang poin yang A ini Poin yang A Kita fokus sekarang Pada sudut alfanya Fokus pada sudut alfa Nah yang pertama Adalah sin Masih ingat jawaban sin Tadi Sin itu adalah Demi Jadi depan sudut alfa Depannya adalah 6 Permiring 10 6 per 10 Atau bisa lebih sederhanakan Menjadi 3 per 5 Oke Sangat mudah sekali Ingat Jadi kita fokusnya sekarang Masih Sudut alfa Kemudian Cos alfa Cos Ingat Cos adalah Sami Samping Permiring Samping sudut alfa Adalah 8 Permiring 10 Berarti dia nanti adalah 8 per 10 Bisa sederhanakan Menjadi 4 per 5 Yang ketiga adalah Tangen Tangen Desa Desa Ingat Desa depan sudut Persamping Berarti Depan persamping Menjadi 6 per 8 Atau lebih sederhanakan Bisa menjadi 3 per 4 Sudah dapat kita Sinkos Dantan Ini Cos second Second Dan cotangen Sangat mudah sekali Untuk second Ingat Cos second Maksud saya Cos second Adalah lawan dari Sin Jadi kalau Sin misalnya 3 per 5 Cos second Menjadi 5 per 3 Sangat mudah sekali Tinggal dibalikan Aja angkanya Kemudian Lawan dari Cos Adalah Second Seperti itu juga Kalau Cos nya 4 per 5 Berarti Second nya Menjadi 5 per 4 Begitu juga Dengan lawan Dari tan Yaitu Kotangen Kalau dia 3 per 4 Berarti lawannya Menjadi 4 per 3 Nah jadi Intinya Kalau kita sudah Bisa Sin Cos Dan tan Cos second Second sama Kotangen nya Pasti mengikut Mudah sekali Tinggal dibalikan Posisinya Oke Untuk Jawaban yang A Sudah selesai Silahkan Kita coba Jawab yang B Nah kita Sekarang Fokusnya Pada sudut B Fokus Kepada Sudut B Nah Jadi yang Di depan Sudut B Sekarang Adalah 8 Samping Sudut B Adalah 6 Dan Sisi miring Tetap 10 Oke Ingat berarti Depan Samping Dan miring Jadi fokus Saja ke Sudut Depan Sudut Apa Samping Sudut Apa Dan Sisi miring Tetap Oke Berdasarkan Rumus Sin Demi Yang Untuk Sudut Yang B Sisi Yang B Sudut Yang B Maksud Berarti Depan Permiring Berarti Kira Kira Jawabannya Apa Oke Benar 8 Per 10 Kalau Disedarakan Menjadi 4 Per 5 Oke Selanjutnya Adalah Kos Kos Beta Ingat Sudut Kita Tadi Adalah Beta Kalau Kos Itu Sami Samping Sudut Beta Apa Ya 6 Permiring Sami Berarti 6 Per 10 Kalau Lebih Sederhanakan Menjadi 3 Per 5 Kemudian Tangen Adalah Kenapa Tangen Desa Depan Persamping Berarti Depan Persamping Berarti Jawabannya Tadi Adalah 8 Per 6 Atau Lebih Seranakan Menjadi 4 Per 3 Tinggal Kita cari Kos Second Beta Kos Second Beta Lawan Dari Sin Kalau Sinnya 4 Per 5 Berarti Ini Menjadi 5 Per 4 Oke Kemudian Untuk Second Lawan Dari Kos Kalau Kos 3 Per 5 Berarti Second Menjadi 5 Per 3 Oke Ini 3 Per 5 Berarti 5 Per 3 Kemudian Kotangen Beta Kalau Kotangen Beta Lawan Dari Tan 4 Per 3 Berarti Ini Menjadi 3 Per 4 Oke Itulah Sangat Mudah Sekali Dasar Dari Trigonometri Dasar Trigonometri Itu Perbandingan Sisi Sisi Pada Segitiganya Itu Ada 6 Jenis Kita Simpulkan Lagi Sin Itu Demi Depan Permiring Kemudian Kos Sami Samping Permiring Dan Tan Itu Adalah Desa Depan Persamping Oke Kemudian Ini Ada Sedikit Latihan Untuk Ananda Kerjakan Disini Bapak Berikan Sebuah Segitiga Silahkan Anda Menjawabnya Buatlah Jawaban Pada Kolom Komentar Pada Video Ini Biar Kawannya Terbantu Apakah Benar Atau Tidak Salahnya Dan Ini Komentar Yang Ada Di Kolom Video Ini Sebagai Bukti Kehadiran Dengan Format Seperti Misalnya Askol 10 Lepas 1 Kemudian Jawabannya Langsung Oke Jadi Biar Jadi Patokan Jawaban Yang Anda Buat Pada Kolom Komentar Ingat Jawablah Sejujur Mungkin Bisa Jadi Kawannya Salah Bisa Dikomentari Dan Kalau Bisa Jangan Lihat Komentar Yang Sebelumnya Belajarlah Dari Hati Ingat Kemampuan Yang Kita Cari Bukan Hanya Sekedar Nilai Oke Ditunggu Jawabannya Pada Komentar Pada Video Ini Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.